Masih dengan kasus yang sama nih lor, akhirnya Sekda Sudirman menandutangani surat pemberian sanksi kepada terlugau pelaku nih. Ini do, pantauan do. Pasca kasus dugaan pelecehan oleh seorang obnum rumah sakit RS Udera dan Matahir kepada mahasiswi magang jurusan kedokteran beberapa pekan yang lalu, Pemprov Jambi juga melakukan pemeriksaan dan membentuk tim dalam kasus itu. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan Inspektorat Provinsi Jambi melakukan pemeriksaan pada terduga pelaku pelecehan berinisial BP. Pihaknya akan memberikan sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Sudirman juga mengaku dirinya telah menandatangani surat untuk pemberian sanksi kepada pelaku, namun pihak belum dapat memastikan sanksi yang diberikan. Menurutnya terduga pelaku bisa disangsikan ringan hingga sanksi berat. Baik berupa penundaan kenaikan pangkat atau penurunan pangkat setingkat dari sebelumnya. Sudah tanda tangani tim pemberi sanksi, nanti tinggal mereka diberikan mandat untuk memberikan rekomendasi sanksi apa yang akan diberikan kepada yang melakukan. Sudah ada gambaran? Paling minimal itu sanksi sedang, atau bisa juga sanksi berat. Sanksi berat misalnya bisa saja penurunan jabatan setingkat, misalkan turun jabatan setingkat. Tapi misalnya terjaga waktu satu tahun, atau bisa juga sanksi sedang, misalnya penundaan, berkala. Sudirma menambahkan jika tim pemberi sanksi diberikan waktu selama tujuh hari hingga tanggal 20 Desember 2022 untuk merekomendasikan sanksi yang akan dijatuhkan kepada oknum perawat tersebut. Rian Cencen, Cik TV, Pelaporkan